Hari itu seharusnya jadi hari yang seru bagi Ethan Pats dimana untuk pertama kalinya, sang ibu mengizinkannya untuk berangkat sendiri menuju stasiun bersekolah. Tapi sungguh malang, hari itu malah jadi hari terakhir dimana Ethan terlihat. Setelah pamit kepada sang ibu dan berjalan sendirian menuju stasiun, keberadaannya kemudian menjadi misteri hingga kini. Saat itu tanggal 25 Mei 1979 di kota New York, Julie Pats sedang mengalami pagi yang sangat sibuk. Ketiga anaknya harus dipersiapkan untuk bersekolah. Selain itu, ia juga sedang mengasuh dua balita yang dititipkan padanya. Menyiapkan keperluan anak-anak tersebut tentu tidak mudah. Namun, sang putri sulung menambah kerepotannya dengan tidak mau bangun dari tempat tidur. Ethan, putranya yang berusia 6 tahun, sudah bersiap-siap. Ia lalu menghampiri Julie dan memohon supaya kali ini untuk dibiarkan berjalan sendiri ke bus sekolah. Selama ini, Julie memang sangat protektif. Ia tidak pernah mengabulkan keinginan Ethan untuk berangkat sendirian, meski jarak stasiun bus sangat dekat, hanya sekitar 2 blok dari apartemen mereka. Namun, karena pagi itu sangat sibuk, mau tak mau Julie terpaksa mengizinkan putranya berangkat sendirian untuk yang pertama kalinya. Dengan berat hati, Julie mengabulkan keinginan putranya. Setelah memberikan uang jajan sebesar 1 dolar kepada Ethan, ia mengantarnya sampai ke depan dan menyaksikan kepergian putranya dari balkon. Jam pulang sekolah tiba, Julie menunggu-nunggu ke pulangan Ethan, namun putranya itu tak kunjung pulang. Merasa khawatir, Julie lalu menelpon pihak sekolah. Betapa terkejutnya ia ketika pihak sekolah mengatakan kalau Ethan tidak hadir ke sekolah sejak pagi. Julie pun segera melaporkan hilangnya Ethan kepada polisi. Malam itu, hampir sekitar 100 petugas dikerahkan, namun jejak-jejak keberadaan Ethan tidak ditemukan. Pencarian kemudian dilanjutkan selama berbulan-bulan. Foto Ethan disebar luaskan, baik di surat kabar, televisi, poster pencarian anak, bahkan di karton susu. Namun, semua usaha yang dilakukan hasilnya nihil. Keberadaan Ethan masih terus menjadi misteri. Berbagai tersangka muncul. Salah satunya seorang pria bernama Jose Ramos. Selain tindak pidana yang Jose pernah lakukan di masa lalu, hubungan percintaannya dengan seorang wanita yang pernah dipekerjakan untuk mengasuh Ethan membuatnya dicurigai. Polisi kemudian memeriksa kediamannya di mana ditemukan tulang belulang di sana. Namun setelah diteliti lebih lanjut, tulang belulang itu berasal dari hewan, bukan manusia. Penyelidikan menemukan jalan buntu, dan Jose tidak terbukti sebagai dalang dari hilangnya Ethan. Puluhan tahun berlalu sudah, dan keberadaan Ethan tidak kunjung ditemukan. Meski begitu, polisi masih berusaha untuk mengungkap penculik Ethan. Pada tahun 2012, polisi mencurigai seorang pria bernama Othniel Miller. Uang jajan satu dolar yang dibawa Ethan entah bagaimana berakhir di tangan Othniel. Selain itu, di hari hilangnya Ethan, Othniel menuangkan cairan beton pada lantai ruangan rumahnya. Namun setelah digali, tidak ada tanda maupun jejak rangka manusia. Berita mengenai Ethan pun kembali diangkat media. Kisah hilangnya bocah berusia enam tahun dari kota New York yang terjadi puluhan tahun lalu, kembali memenuhi surat kabar dan berita di televisi. Banyaknya berita mengenai Ethan Pats yang memenuhi berbagai media, kemudian mendorong pria bernama Jose Lopez untuk melapor ke polisi. Ia menyatakan kecurigaannya kepada saudara iparnya yang bernama Pedro Hernandez. Menurutnya, puluhan tahun lalu, Pedro pernah menangis dan membuat pengakuan kalau ia telah menghabisi seorang anak di kota New York. Kala itu, Pedro tidak menyebutkan secara jelas nama maupun ciri-ciri dari anak yang telah ia habisi. Tanpa berlama-lama pun, polisi segera menginvestigasi Pedro. Kepada polisi, Pedro mengaku menarik perhatian Ethan dengan menawarinya minuman soda, lalu mengajaknya ke sebuah basement. Di sanalah ia mencekik Ethan. Tubuhnya lalu dimasukkan ke dalam plastik, di mana plastik itu kemudian dimasukkan lagi ke sebuah kotak sebelum kemudian ia buang ke dalam bak sampah. Setelah melalui proses pengadilan yang cukup panjang, pada tahun 2017, Pedro dinyatakan bersalah atas tindakan penculikan dan pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman setidaknya selama 25 tahun. Kepolosan dan ketidakberdayaan anak-anak seringkali dimanfaatkan manusia-manusia berhati iblis yang ada di sekitarnya. Semoga orang tua atau siapapun yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga anak-anak diberikan kewaspadaan dan senantiasa dijauhkan dari musibah seperti yang dialami oleh keluarga Pets. Tuliskan pendapat dan informasi yang kalian ketahui mengenai kasus ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.